mau tahu cara membuatnya begini caranya halo kembali lagi bersama channel power editor disini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat video lirik atau video lirik karaoke yang berjalan seperti pada video di awal oke langsung saja disini kita masukkan dari audio yang akan kita beri lirik disini saya sudah potong dari partnya kemudian untuk backgroundnya saya akan berikan dari penyanyinya disini saya menggunakan lagu dari happy asmara yaitu rungkat Oke untuk backgroundnya kita adjust dulu Oke apabila sudah disini kita tambahkan teks karena disini menggunakan bahasa Jawa saya akan memberikan teks ini kemudian kita ganti fontnya menjadi monster dan disini saya menggunakan ukuran 10 dan perlu diperhatikan untuk pembuatan teks ini ukurannya harus diperhatikan karena disini saya akan membuat dua garis Oke kemudian disini saya sudah membuka dari liriknya pada Google Chrome kemudian disini saya tinggal copy saja Oke disini saya akan putar dulu dari partnya oke di sini kita copy dulu dan kita pastikan kemudian kita akan ubah warnanya menjadi warna merah dan kemudian untuk stroknya kita akan berikan warna putih kemudian kita akan copy tapi kita akan berikan tanda dulu sampai mana kata itu berhenti oke rungkat sampai sini kemudian kita copy kan dan kita pastikan untuk yang keduanya kita turunkan kurang lebih nanti saya akan buat seperti ini ini akan menjadi patokan untuk selanjutnya oke mungkin kurang lebih seperti ini ya di sini lagunya oke ente-entean ini sampai sini kita copy lagi oke kemudian untuk yang bawahnya jadi kita tinggal copy yang bagian bawah jadi apabila ingin meng copy bagian atas kita pilih yang lirik bagian atas supaya nanti untuk posisinya tidak berubah-rubah oke seperti ini ya oke yang ini kita akan oke yang atas ini kita copy kan oke di sini oke kita potong di bagian sini oke dan apabila sudah kita akan berikan efek animasinya di sini pada in ada karaoke oke oke dan di sini kita akan tarik saja durasinya sampai sepanjang dari timeline ini maka saya tadi bilang bahwa untuk pemotongan ini harus pas jadi nanti ketika diberikan efek ini ini akan mengikuti lama dari panjang track tersebut oke di sini oke di sini seperti ini oke kenapa saya potong di sini karena di sini posisi ente-entean yang awal belum mulai kemudian yang kedua baru mulai oke kemudian kita tarik lagi oke setelah itu kita akan tambahkan lagi yang ini sampai akhir oke dan ini masih panjang lagi di sini saya hanya memberikan contoh dari beberapa part saja dan kita akan preview terlebih dahulu oke kita export terlebih dahulu biar lebih lancar kita ganti judulnya menjadi rungkat kemudian kita export oke di sini sudah selesai dan beginilah hasilnya oke terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di bawah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya see you in the next video see you in the next video